Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pratabia Asal Bisa Kali ini saya akan memperbaiki proyek korr Visonic VGD 5153 ya Kerusakannya itu dia hubungan pendek Jadi setiap kali dicolokkan listrik begini dia terus mati ya Seperti ini Jadi setiap kali dikoneksikan atau dihubungkan dengan listrik Setiap kali sempadam ya, atau hubungan pendek atau dalam istilah lainnya itu jejak gitu ya Nah kira-kira apa yang menjadi penyebab proyek korr Visonic VGD 5153 ini mengalami hubungan pendek Untuk tahu lebih pastinya, mari kita buka bersama Langkah pertama jika terjadi kasus seperti ini ya hubungan pendek Itu pertama kita tes input listriknya ya Menggunakan kali kilo ohm ya Atau kali 10 juga bisa ya Ini seperti ini Ini inputnya ini Input listrik kita tes Dia hubungan pendek apa enggak Nah ini kalau seperti ini normal ini Karena kali kilo ya ini ya Jadi ini enggak hubungan pendek ini Power supply-nya maksudnya Jadi kalau seperti ini biasanya itu balasnya ya Nanti kita bongkar, kita cek input listriknya itu hubungan pendek apa enggak ya Kalau tidak mengalami hubungan pendek baru kita cek, kita teliti dengan baik power supply-nya nanti Tapi kalau nanti ternyata input AC dari balas itu mengalami hubungan pendek Maka kita cek balasnya apanya yang menyebabkan hubungan pendek ya Oke sekarang langsung kita bongkar aja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi input AC balas itu yang ini ya Jadi pinnya 2 ini kita tes Dia hubungan pendek apa enggak Nanti kalau ternyata enggak ya kita teliti power supply-nya Ini ya Nah ini hubungan pendek dia ini Nah ini kali 1 Ohm aja Pendek sekali nih Ya kan Jadi kita cek nanti dioda, transistor, atau MOSFET itu ada yang short apa enggak ya Sekarang coba kita teliti ya Ini enggak apa ini Coba ini ada MOSFET ada dioda kita tes Wah ini short ini ya Ini short ini MOSFET pusat ini Ini dioda juga Tapi kadang Nah ini Ini juga short ini Kadang cuma satu yang short tapi lainnya karena satu jalur jadi Nyambung ya Nah ini juga Jadi pertama kita coba lepas MOSFET yang utama ini ya Yang ada di pendingin ini ya Ini dulu kita lepas Dia short apa enggak Kalau ternyata dia short setelah dilepas nanti yang lain dites masih short apa enggak Ini harus ditabur ya Nanti diganti sama baut nanti Nanti diganti sama baut nanti Sekarang kita tes coba ini MOSFET sama dioda ini short apa enggak ya Oh ini jelas short ini Ini kan kali 10 ohm aja udah gitu Nah ini diodanya enggak apa-apa Sekarang disini kita tes lagi Oh iya ini short ini Sekarang kita lepas MOSFET 2 ini dulu ya Sekarang MOSFET 2 ini kita tes Nah ini juga short Sekarang kita ganti MOSFETnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sekarang input AC-nya kita tes lagi ya Masih hubungan pendek apa enggak Nah ini normal ini ya Nah seperti ini ya Ini kalau kali satu Nah nggak gerak ini Ini normal ini sekarang Sekarang saya bersihkan dulu pakai thinner ini ya Biar bersih dan tidak mengandung resistan nantinya Nah setelah bersih seperti ini Sekarang kita pasang dan kita coba ya Berfungsi dengan baik apa enggak Sampai jumpa di video selanjutnya Kita coba posisi terbuka begini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya, ya lah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih sangat pajam ini Gambarnya ini Jadi proyektor Tui Sonic PCD 5153 ini mengalami tubuhan pendek dikarenakan balasnya rusak ya teman-teman ya Dan balasnya sendiri rusak Ternyata dikarenakan adanya Tiga MOSFET yang short ya Ini yang satu MOSFET yang rusak ini Yang dua ini MOSFET yang di tengah gitu ya Ini kita ganti langsung Nyalakan normal ya Nah, udah ya teman-teman ya Sampai disini dulu teman-teman semua Jumpa lagi dengan konten saya yang lain dalam channel Patapi Asal Busa Salam Sub indo by broth3rmax